Alhamdulillah ini panen yang tahap kedua ya buahnya kasar-kasar Subhanallah lah ini buah susulan kedua milik Kang Siso rata berapa Ki bisa lima setengah dapat 5 aja alhamdulillah yuk kasar-kasar itu enam kiluan tujuh kilo deh coba kita lihat dulu timbangannya ya nah cek timbangnya dipilih mas aja ini timbangnya berapa ini 9,6 ini berapa enggak cek bobot 7,8 saya paling kecil mana masuk timbang enggak woi empat kilo kayak gitu kecilnya Subhanallah nah ini ya keunggulan SAS dibobot luar biasa ini tadi perkiraannya dua setengah ya kan tiga kilo lah gitu timbang 4 kilo saya kuyang itu perkiraan yang berapa itu Ki ukuran tiga 38 itu kan kalau mana 38 tapi kan sih 4 nih masa dapet 4 ini 42 lebih bahh 44 eh 45 apa 38 ini nah koknya cili itu kan kuy apa cili ya betul enggak itu timbangannya coba tes tes enggak ya Subhanallah enggak taksiran itu kok piring di sini kan 32 nih enggak 8 29 2,5 29 taksiranku 2,5 itu biasanya ini coba tes 3,5 iya ini kan makanya kita mau tes biasa semangka seginian sekitar 2,5 2,5 nih weh 2,8 kan masih bilang ya cili kok ngunuh ya kan ya Allah kasar-kasar ya Subhanallah rejeki nih Kang Sisu lagi apa orang-orang lagi menangisnya kan enggak mungkin sih ya iya masalah kan dia mau rejeki orang pupuknya mau 30 saat per ngektar jadi tiga saat itu kan gemblong jeneng gitu ya kan ini inovasi ya kan membantu petani jadi rego murah pun ini kayak enak margin kayak enak untung ini loh dik ini tadi udah ditimbang dik berapa ini dik besarnya 9,5 4 atau 9,5 udah 7 9,6 9,6 iya 9,6 kayaknya banyak yang rata 9 ya iya ini enggak kecil langsung buat tangannya payah dia naik kelima terlalu kok nyari yang ganti pun enggak ada maksudnya enggak boleh tiga kilo ke bawah kok enggak enak ipi ya apa ditinggalin di lapangan enggak iya masalahnya kan kayak buah cili kok ditimbang sepatang kilo nah ini coba ini tesnya ini kalau menurut saya paling kecil kalau biasa nanam semangka ini sekitar 26-27 gitu kita tes mas Bismillah coba kita lihat timbangannya berapa? 32 32 ya Allah beda aja setengah kilo seko taksiran nih kita roto-roto nah itu berapa ntar taksiranku 32 nih 3,7 wah memang beda roto-roto seko taksiran nih kita setengah kilo ates ini berapa nih 32 taksiran malah 4 kilo bis males lah ngomong ya memang subhanallah lah rezeki inilah memang ini ya teman-teman hasil panen kemarin yang dari umur 25 hari yang luasan 2 hektare milik Kang Sisu alhamdulillah buahnya rata-rata sudah diatas 4 kilo tapi kalau ditimbang tadi kemungkinan besar rata-rata congnya itu 5,5 kilo per buahnya jadi kalau rata-rata cong itu maksudnya tonase dibagi jumlah buah ini sepertinya masih bisa dapat 5,5 karena panen kemarin dapat 5,5 ya ratanya kan ini kebetulan agen atau pengepunya mas Rizki nah dialah yang menampung semangka Kang Sisu ini dia pokoknya nampaknya kecil tapi super berat Alhamdulillah 4 kilo 4 kilo 4 kilo 4 kilo 4 kilo padahal nak taksiran mau tiga setengah ini ya karena gini ya kalau saya pribadi kan juga dulunya petani semangka sehingga dari bentuk dan ukuran buah kita sedikit bisa naksir tapi ini di luar taksiran semua ini meleset meleset semua Alhamdulillah meleset dan melesetnya itu ternyata meleset naik gitu kan biasa kita naksir besar-besar melesetnya turun ini kita taksir dua kilo setengah melesetnya ketiga kilo nanti yang kita taksir tiga kilo melesetnya ketiga koma lima hampir rata-rata dari teman-teman yang naksir ini nggak ada yang bener ini padahal mereka juga sudah pulino atau sudah terbiasa tanam semangka sehingga dalam hal taksir menaksir ya nggak perlu diragukan tapi di sini taksirannya nggak ada yang beres eh Ki selama panen kan sampeannya ngambil udah dapet berapa ton kurang lebih 21 21 ton udah ada separuh belum belum tuh batas drum 2 nya estimasi perkiraan sampai habis dua hektare bisa dapat berapa ton kalau kurang lebih kalau 40 positif 40 tuh kita taksir-taksir biasa aja nggak ngomong-ngomong kalau standar aja kalau 25 ton per hektare dapet nggak kira-kira udah-udah dapat dapat ya memang pertumbuhannya nih kalau ini gua masih banyak kan banyak-banyak kalau kita lihat sih masih bagus nanti diobat lagi kan biar menambah ini tadi ya penuturan dari Mas Rizky kebetulan pengepul disini beliau yang ngambil semangkanya Mas Sisu bahwa hasil panen dari dua hektare sudah 21 ton totalnya dan itu pun belum ada separuh ya perkiraan beliau selaku yang sudah pengalaman membeli semangka Insya Allah bisa diatas 40 ton bahkan perkiraan per hektare bisa 25 ton ya kita percayakan sama ahlinya sajalah yang biasa taksir-menaksir ya kan ini hasil panennya rencananya mau dikirim ke Jawa tempatnya di Jogja nah ini semangka stabat bakal sampai ke Jogja Alhamdulillah jadi demikian ya teman-teman sekalian khususnya Mitra Petani SAS tetap semangat terlepas apapun kesulitan yang kita alami saat ini dengan kondisi PPKM dan sebagainya apalagi harga semangka juga lagi turun tapi ini Alhamdulillah sudah naik kembali ya minggu kemarin kita panen harganya 1400 per kilonya nah sekarang sudah 2200 per kilonya Alhamdulillah ini mungkin rezeki petani kita dengan penghematan yang luar biasa pupuknya yang biasanya 15 sak per hektare menjadi 1,5 sak per hektare mulai dari tanom sampai panen dan Alhamdulillah tidak menggunakan pupuk susulan apapun baik dalam bentuk benam kocor maupun tabur tapi mengandalkan penyemprotan nutrisi SAS 3-4 hari sekali dan Alhamdulillah hasilnya memang mungkin ya karena berkah kemudahan dan kemurahan rezeki dari Tuhan Yang Maha Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala itu kang sisunya sebagaimana video-video saya sebelumnya kan sudah saya tampilkan beliau dengan testimoninya bagaimana setelah 25 hari setelah tanam itu tidak menggunakan dan menerapkan pesticida maupun pupuk susulan apapun dan memang hasilnya seperti ini Alhamdulillah ya semoga dengan keberadaan SAS memang benar-benar memberikan solusi yang terbaik buat petani dan buat kita semua saya Budiarto dari Selayang kejamatan Selesai Kabupaten Langkat Sumatera Utara bersama SAS jayalah petani Indonesia warakallah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ini TN lagi tidak oh Mak benar nih rasanya manis sekali ini benar-benar nih benar-benar nih benar-benar nih cuma S.A.S sih S.A.S S.A.S juga jadi kambing hitam gitu kan udah kambing hitam gitu enak gitu jadi enak gitu enak kan semua ini kan enak kunci pindah eh enak rasanya beda orang kualitas rasa ini sih di CES makanya dibelan aku nggak mau kau makan tapi ngicipin beda makan nggak ngicipin maksudnya ceru-mangan 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 lalu aku dirimu biar nandur semua kau pernah doyan makan panennya warak di sini kan panen kan tapi aku giliran buah ini sementai baru sampai mbak Badi ya kan tersiik arah tanem ulang ini kita ganti buk berakoti hahaha